Aku sih, maksudnya, ya ada yang percaya ati-ati sama omongan, tapi aku juga, aku lebih percaya bahwa Allah tuh pasti ngasih sesuatu di waktu yang besar, mau ikut rezeki, jodoh, anak, maksudnya. Halo, Salatubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update saat TubTV. Oke guys, berita kali ini datang dari komika Kiki Sabutri. Penampilan istri Mohamed Hairi itu semakin cantik dan bikin pangling dari hari ke hari. Usut punya usut, Kiki rupanya memang sempat menjalani diet ketat, hingga badannya terlihat jadi lebih langsing dan wajahnya pun jadi lebih tirus. Lantas, benarkah motivasi Kiki untuk diet adalah permintaan sang suami? Ya makan, makan sama olahraga, terus sama, ya masih ada sisa-sisa obat dari dokter Gizi, jadi dihabisin aja. Itu ngurangin kalori makanan atau gimana sih? Nah karena udah pernah diet, terus dikasih porsi makan, konsisten buat segitu aja, jadi pas maintain udah gak rakus lagi gitu loh. Jadinya udah segitu-gitu aja. Kak, banyak yang bilang, kak. Sirus. Iya, sirus, sirus, sirus. Enggak, aku kalau kayak gitu, kaya kaget deh. Cuma karena di tiktok aja. Sebenernya tuh aku harusnya 40. Itu aku 44, kurang 40 lagi. Tapi aku pikir, ah udahlah, yang penting hati aja. Eh, pakai Twitter tiktok, jadi jadi pelajar dulu. Agak, belum pernah. Enggak ada ya? Sumpah demi Allah, belum. Belum pernah. Jadi emang dari palang mereka kaget tuh gak ada yang dirubah sama sekali, hanya diet aja ya? Iya, pengen perawatan endorsean. Ternyata keinginan diet merupakan pilihan Kiki sendiri ya, guys. Yang mengaku sang suami justru lebih menyukai Kiki yang gemuk. Selain olahraga, Kiki pun tetap menjaga pola makannya dengan cara mengurangi porsi makan. Ditanya soal ngomongan, Kiki tampak pasrah dan menyerahkan segalanya kepada sang pencipta nih, guys. Kalau suami sendiri ini memang request juga untuk lu nurunin atau dari diri sendiri? Sama sekali. Dia malah besok aku gemoy. Gak ada, cuman porsinya doang. Aku mah emang sekarang jadi gak bisa makan banyak. Makan dikit udah kenyang. Nafsi banget gitu ya. Kalau sekarang kan lebih kemakan nafsi dikit, ke suami nafsi gede. Berarti gak jaga makanan, artinya semua dimakan? Semua aku makan. Aku paling gak bisa, mak. Kalau dia seharus kayak, gak boleh makan ini. Iya. Aku nih, basok makanan. Masih korek. Kalau masih di bawah setahun mah nikmatin aja. Mungkin karena belum goal aja. Kalau misalnya udah setahun, misalnya keinginan ada buat program lebih lanjut. Yang gak menutup kemungkinan juga. Tengah jaman muda tuh sebenernya. Waktu nikah, perasaan kakak kau bilang mau menikmati dulu sama Hai. Betul, betul. Menikmati. Aku sih cukup dengan omongan. Aku sih, maksudnya ada yang percaya hati-hati sama omongan. Tapi aku juga, aku lebih percaya bahwa Allah tuh pasti ngasih sesuatu di waktu yang tepat. Mau itu rezeki, jodoh, anak, mau. Jadi, misalnya pun aku bilang sembrono. Misalnya kayak, aku mau langsung. Tapi Allah bilangnya belum. Gitu. Atau misalnya aku bilang, lunda-luah sampai Allah tiba-tiba kasih. Ya itu, lagi-lagi semua, aku pasti, semuanya ke Allah yang terbaik. Tapi tawaran untuk bayi tabung sendiri, itu sendiri gimana? Sumpet aja yang tawaran gak sebanyak. Tapi ya dong, mau gak ke bayi tabung? Bisa jadi nanti. Nah oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax